Pemkot Jakarta Utara bersama Satmo PP melakukan pembongkaran ruko-ruko yang menyerobot badan jalan hingga menutup saluran air di fluid karangniaga pencaringan Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Meskipun sedang berlangsung kegiatan pembongkaran, terlihat beberapa pengunjung masih mendatangi ruko dan makan di tempat duduknya. Di area ruko yang sudah dipongkar, Kedai Jiaxiang membentangkan Spanduk untuk menuntut Ketua RT. Mereka berharap dapat berdialog langsung dengan pimpinan warga. Saat pembongkaran ruko, karyawan dan pemilik ruko sempat melakukan demo di depan toko milik Ketua RT 11 RW 03, Riang Prasetya, pada Rabu 24 Mei kemarin. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk menuntut pertanggung jawaban Ketua RT, sebab para pemilik toko dan karyawan menganggap Ketua RT menyetujui pembongkaran bangunan. Selain itu, para karyawan takut jika akan ada pengurangan karyawan. Sebelumnya, beredar video yang menayangkan Ketua RT 11 RW 03 adu mulut dengan salah satu pemilik ruko. Keributan tersebut terjadi karena mempersoalkan lahan publik yang menjadi lahan ruko. Pemilik ruko, karyawan dan pemilik ruko, karyawan dan pemilik ruko. Berapa SDP terkait anggotanya tentunya pemilik ruko. Tentunya pemilik ruko, karyawan dan pemilik ruko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.